Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar episode 10 Q&A session. Seperti biasa, dalam video ini saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar dari Bicara Bandar episode sebelumnya, juga video yang kami rilis khusus buat ini. Kami juga weekend kemarin merilis video mengenai ekonomi kacau tapi HSG terus naik. Apakah ini semua jebakan? Jadi dua video ini kami akan, kami udah pilihin pertanyaan-pertanyaan menarik dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Udah ada banyak pertanyaan yang dikumpulkan, yang dikumpulkan oleh tim kami. Ini ada banyak di sini. Saya akan coba, karena selalu nggak pernah terjawab semua, saya akan coba jawab secara random. Nanti juga ada banyak yang bertanya mengenai saham-saham properti, saham-saham BBRI lagi ditanya, ada Indofood, ICBP, dan lain-lain. Saya akan coba juga jawab pertanyaan tersebut dalam video ini. Seperti itu. Seperti biasa, saya akan pasang timer 45 menit ke depan. Jadi saya akan pasang timer, nanti setelah 45 menit dia akan bunyi. Saya akan langsung secepat mungkin mengakhiri video ini biar nggak terlalu panjang setelah bunyi seperti itu. Oke? Oke, mari kita mulai. Oke. Oke. Ini saya pilih dulu aja secara random. Pak Darwin Simangunsong. Halo Pak Darwin. Thank you. Ilmunya Pak Arga, saya mau bertanya saham-saham seperti apa yang lebih disukai oleh bandar? Apakah melihat sektor bisnisnya? Terima kasih. Saya rasa nggak seperti itu ya. Jadi kita harus paham konsep yang, pemahaman, memahami konsep bandar yang baik untuk bisa mulai menganasai bandar homologi adalah, pertama adalah, ya bandar ya, ya bandar ya bandar, maksudnya bandar itu jangan selalu dikaitkan dengan bandar judi gitu. Karena bandar di mana-mana ada, ada bandar ayam, ada bandar tempe, bandar lain-lain. Bandar ayam fokusnya di ayam. Dia ngatur harga ayam, mainin suplai ayam, dan lain-lain, dan cari untung di jualan ayam, kayak gitu. Bandar tempe ya beda lagi, bandar properti beda lagi, dan lain-lain. Jadi, kita harus ini, jadi, ya bandar bukan retail yang bebas, bandar itu ya bandar saham, misalnya bandar saham BBRI, ya dia ngebandarin BBRI. Bukan karena minat ya, karena itu kerjaan dia, itu kepentingan dia menggerakkan harga BBRI. Jadi, bandar dan big player beda, saya rasa di podcast-podcast sebelumnya saya pernah bahas tentang perbedaan antara bandar dan big player. Ya, setiap bandar harus big player, tapi bukan berarti setiap big player itu bandar, seperti itu. Jadi, yang disukai bandar, ya bandar menyukai sahamnya sendiri lah, atau membenci sahamnya sendiri, dia pun tetap nggak bisa pindah. Karena barang mereka banyak, seperti itu. Baru pertama kali lihat channel YouTube, saya pikir Fidi Aldiano, Pak. Salam kenal, salam kenal juga. Bukan. Oke, saya pilih lagi. Coba, jadi ini, oke Pak Doni, misalnya. Pak Arga, terima kasih sudah memberi insight bagi kami para trader Jelata ini, wah kita sesama trader Jelata, Pak. Saya ada sedikit pemikiran. Saya lihat saham prospek agak suram selama corona, seperti perbankan dan properti malah dibawa naik. Sedangkan emitter yang bisnisnya stabil selama corona, seperti Indofood, ICBP, Unilever, HMSP, GGRM, malah mendatar cenderung turun. Mungkin para bandar sedang jualan saham perbankan properti sembari akumulasi diam-diam, yang prospektif bila wabah ini berkepanjangan. Just my two cents. Nah, poinnya bagus, poinnya bagus. Jadi, kita tahu sejak tiga minggu yang lalu secara tiba-tiba ada perubahan pergerakan bandar. Perubahan pergerakan, nggak usah bandar deh, kalau bandar terlalu kompleks. Nanti pemahaman bandarnya beda-beda. Ada pergerakan ekstrim dari para investor asing, misalnya kita ngomongin saham yang dibandari asing dulu, karena misalnya Unilever, HMSP itu di GGRM dan perbankan itu beberapa dibandari asing. Jadi, ada tiba-tiba yang saya buat video asigma bebas itu, tiba-tiba asing ngumpulin lagi saham BBRI, dan beberapa saham-saham seperti Unilever, ICBP, GGRM gitu, ada yang dijual, ada yang enggak. Cuma, apakah mungkin bandar sedang jualan saham-saham perbankan saat ini? Ya, kalau kita ngomong asing ya, faktanya kita nggak bisa berasumsi melawan data, kayak gitu. Itu yang selalu saya bilang, kan, kita follow the data, follow the money, follow the big player, follow bandarnya. Itu asumsi, mungkin asumsi bandar lagi jualan perbankan dan properti. Cuman kan kita harus lihat datanya. Kalau misalnya saham BRI sendiri, faktanya asing lagi belanja saham BRI. Kita nggak bisa bilang sebenarnya mereka jualan, karena faktanya asing nginflow terus. Di BBRI, misalnya ini, misalnya grafik BBRI, kita lihat faktanya asing terus masuk. Kayak gitu. Atau misalnya di saham Unilever, apakah mereka lagi ngumpulin Unilever? Ya, nggak usah kita asumsikan, karena ini bukan analisa teknikal yang masing-masing punya asumsi. Misalnya di Unilever, faktanya ya ada sedikit penjualan asing, tapi ya overall, dua minggu terakhir ya cenderung naik sedikit atau cenderung sideways. Ini pergerakan asingnya. Jadi kita nggak bisa bilang, bandarnya jualan perbankan, ketika harga atas, pelan-pelan masuk Unilever. Karena di Unilever, faktanya belum masuk. Dan faktanya masih masuk di BBRI. Jadi mungkin, mungkin itu perbedaan. Kalau analisa teknikal kan selalu kita berasumsi, karena kita lihat cuma kotak-kotak candlestick ini doang, yang warna-warni kayak gitu. Cuman analisa foreign flow, terlepas dari kita mungkin memprediksi, saya mungkin memprediksi asing tetap ngumpulin saham Unilever dan lain-lain, cuman prediksi saya itu akan otomatis patah kalau saya lihat asingnya jualan. Saya bisa ngedukun bilang, mulai Senin depan saham ACRA dikumpulin asing. Itu saya ngedukun, karena saya bukan asing, saya memprediksi gitu setelah menganalisanya. Tapi kalau mulai Senin depan ACRA dijual asing, ya otomatis saya salah. Saya pun nggak perlu ngotot kan. Oh sebenarnya dibeli ya, kayak orang bodoh gitu kan. Datanya nunjukin asingnya beli, kenapa saya berasumsi asingnya jualan. Seperti itu. Atau sebaliknya, kayak gitu. Nah jadi menurut saya, mindsetnya bagus, secara strategik bagus. Sayangnya, untuk saat ini datanya nggak menunjukkan seperti itu. Secara tiba-tiba aja saham-saham ini, beberapa masih diakumulasi. Nanti kita bisa lihat misalnya HMSP gitu. Saya lihat 1-2 aja deh HMSP. HMSP. Beberapa masih kita lihat, masih diakumulasi. Asingnya masih masuk, pelan-pelan jualan. Ada jualan sedikit pun ya belum signifikan, kayak gitu. Dalam 2 minggu terakhir, overall masih dalam fase akumulasi. 3 minggu terakhir, masih dalam fase akumulasi ketika asing mulai beli saham perbankan. Jadi realitanya seperti itu. Jadi ya, inilah. Cuman idenya, strategiknya sangat bagus. Kita bisa terus dikembangkan dari Pak Doni. Oke. Dari Pak Ken Pangestu. Kalau di Amerik, don't fight the Fed. Kalau di Indo, masih bisa utang. Debt GDP ratio masih jauh, yes. Oke, itu apakah goreng-menggoreng saham itu melanggar hukum, kayak jiwa seraya, dan lain-lain. Dan di semua negara itu, udah pasti goreng-menggoreng saham, pasti terjadi for real. Oke, saya jawab pertanyaannya aja mungkin. Apakah goreng-menggoreng saham itu melanggar hukum, apa ya, yang dilarang adalah proses manipulasi harga dan definisi manipulasi harga yang saya ketahui adalah transaksi yang dilakukan oleh satu pihak atau satu institusi. Itu sebabnya di bursa kita, saya nggak boleh beli saham saya sendiri dari broker lain. Misalnya saya punya di MNC, saya antriin di offer, nggak boleh saya beli pakai misalnya rekening saya di Miraya Aset. Saya nggak boleh beli barang sendiri, karena itu dianggap manipulasi harga. Percobaan memanipulasi harga, membeli saham milik sendiri itu dilarang. Baik buat saya, baik buat institusi, baik buat bandar sekalipun. Jadi itu nggak boleh dilakukan. Jadi, seperti itu, jadi caranya kalau mau menggoreng ya jangan pakai akun sendiri. Saya pakai akun adik saya, pakai pembantu saya dibuatin akun, dan lain-lain, digoreng-menggoreng kayak gitu, itu udah nggak dianggap manipulasi harga. Karena ya sistem nggak tahu kan pembantu saya. Kalau Anda melakukan jual-beli saham sendiri, Anda akan ditelepon sekuritas Anda. Kalau nggak percaya silahkan coba aja, jangan bilang saya nyuruh ya, tapi silahkan coba aja Anda punya dua sekuritas, pasang di offer. Satu makan, kalau Anda tahu antrian Anda yang lagi terjual, Anda beli sendiri, Anda akan ditelepon sekuritas, kedua akan kasih peringatan, kalau tiga kali akan disuspend akun Anda. Seperti itu. Jadi, itu yang dilarang. Kalau sesama rekan-rekan, kalau udah temenan, teman segrup, dan lain-lain, tuker-tukeran saham, nggak ketahua selama nggak jadi kasus hukum, nggak akan dilakukan investigasi untuk memproses ternyata ini satu tujuan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, boleh-boleh aja. Anda punya grup WhatsApp, gitu, ada saham nggak ada yang ngebandarin, nggak ada bandarnya, Anda tuker-tukeran, tek-tok-tek-tok, Anda naikin harga, satu jual, satu beli, itu boleh-boleh aja selama nggak ketahuan, atau selama nggak ada yang nuntut Anda ke hukum, sehingga harus dilakukan proses investigasi. Seperti itu. Kalau kenapa jiwa seraya dipermasalahkan, dianggap melanggar hukum? Karena rugi. Di mana-mana, kalau Anda ngilangin uang orang powerful, uang orang yang salah, kesalahan akan dicari. Simple, itu aja. Kalau untung, nggak masalah. Kalau overall jiwa serenya puas-puas aja, return-nya baik-baik aja, dan lain-lain, nggak masalah. Proses-proses seperti itu. Sekarang pun masih banyak proses yang berlangsung, baik-baik aja kok. Kalau nggak ada yang nuntut, kayak gitu. Oke, silakan. Terlepas dari bandar yang mulai pede buat masuk dan memang ada upaya untuk menjebak di kemudian hari, seperti contoh petani, apakah konsep dollar cost averaging atau beli slot-slot tetap efektif dilakukan dengan catatan kuat invest, beli setiap bulan selama katakanlah 2 tahun. Terima kasih, Bang Harga. Yes, dollar cost averaging saya pribadi, kalau ada orang, misalnya kenalan saya deket gitu, teman saya misalnya dia mau invest di saham, invest di saham, saya akan ajarkan cara milih saham jumlah besar, dan saya sarankan pakai dollar cost averaging. Nyicil, beli saham, paling dia ngasih tahu saya beli saham ini, oke nggak dicicil? Saya bilang, oke, silakan. Saya cuma bilang, paling belinya jangan terlalu sering ya, gitu. Turun 10%, baru beli lagi, kayak gitu. Atau naik 10%, paling saya hituin. Karena saya tahu nggak event saya ini banget pun, saya nggak bisa. Nggak mungkin saya ini kan, nggak mungkin saya kasih tahu setiap beli, setiap jual, nanti repot lah kayak gitu, pengalaman saya udah sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jual, mereka belum jual, karena dia ngerasa masih naik lagi. Nanti nyangkut nyalahin saya. Jadi panjang lah, jadi dollar cost averaging itu selama Anda punya uang yang pas, waktu yang tepat untuk nyicil, mau diguyur bandar, nyicil pelan-pelan selama sahamnya. Misalnya contohnya BRI, sahamnya punya, dimiliki asing dalam jumlah besar, nggak mungkin diturunin terus, sampai hancur, sampai ini habis, gitu, yang sering kami bahas, itu oke-oke aja. Nyicil, nyicil, nggak usah timing di market, nggak usah pusing-pusing ngikutin bandar, tapi kalahkan bandar dengan kesabaran Anda dan konsistensi Anda, itu akan works-works aja. Seperti itu. Kayak gitu, oke. Telegram, Pak, kreatif trader sangat bagus, Pak Harga, kreatif trader sangat bagus, semoga bisa inovasi, bisa inovasi dengan rekom saham, paling tidak bisa menjadi pertimbangan untuk analisa, Pak. Kami sering bahas saham, cuman kami nggak pernah bilang buy di sini, sell di sini, dan lain-lain. Kami biasanya ngasih clue-clu, ngasih mention-mention, misalnya kayak beberapa waktu lalu, misalnya kami memberitahu kalau bandarnya mulai akumulasi, itu kami bahas di podcast, misalnya apa, yang sesuatu banget, sesuatu banget ya, di zaman COVID kayak gini, ketika perusahaan krisis, ini silahkan follow telegram kami, kalau mau lihat pembahasan harian kami. Misalnya di sini, zaman COVID gini, ketika perusahaan krisis, bisnis, dan masa depan nggak jelas, tapi bandar berani akumulasi, rasanya sesuatu banget. Dengan kata lain, kami bilang, bandar lagi banyak akumulasi di banyak saham. Kayak gitu, kami nggak bilang sahamnya apa, kami nggak nyuruh beli di saham ini, dan lain-lain, kayak gitu. Kenapa nggak seperti itu? Karena secara logika pun, kita di sini adalah copet. Kita di sini, kalau yang semua dengarin investor retail gitu, kita di sini fungsi, kita pengen beli saham, nggak pengen naikin, nggak pengen ngomporin, nggak pengen apa beli, udah itu pengen dinaikin jual. Jadi kita adalah copet, kita menunggangi pergerakan bandar. Terlepas dari strateginya apa ya, cuma kita di sini beli dan nggak peduli. Kita udah beli, berdoa, udah berharap harganya naik, nggak pernah naikin sendiri, kayak gitu. Jadi, di mana-mana copet itu harus terpisah. Harus sendiri-sendiri. Nggak ada copet gitu. Ini misalnya di channel kami ada 14 ribu orang, semuanya nyopet saham yang sama, itu bukan copet, itu rampok, rusuh namanya. Itu sebabnya kami sangat jarang bilang buy di sini, sell di sini, dan lain-lain. Karena saya percaya, kalau dilakukan banyak orang, bandarnya akan langsung merubah strateginya. Bahkan kalau Anda yang ikut workshop bandarmologi, misalnya alumni bandarmologi, paling nggak suka kalau saya rekomen saham. Event ke mereka juga. Bahkan kalau ada saham bagus, sudah diem, diem, diem. Di grup kami itu grup yang aneh, kalau ada saham bagus, secara kelihatan bandarnya akumulasi, diminta tolong jangan dibahas. Nanti semua nyopet di saham itu, dirubah strategi bandarnya. Jadi itu alasannya, saya nggak memberikan rekomendasi, tapi saya banyak clue kok. memberikan banyak clue, cuman mungkin harus hati-hati aja. Misalnya jualan Indomie tetap laku. Ini contohnya. Indomie adalah salah satu produk terbaik yang pernah dibuat oleh orang Indonesia, dan sekarang mencoba untuk mendunia. Lagi membahas akusisinya. Jadi nggak heran, meskipun saham-saham di ASG lagi terbang-terbang, seperti sekarang, jualan Indomie tetap laku. Kayak gitu. Artinya, bandarnya lagi jualan. Pada hari tersebut. Kayak gitu. Yang jualan kan berarti yang punya barang kan. Kita bukan konsumen. Konsumennya kayak gitu. Jadi itu poin-poinnya juga tentunya, misalnya Indomie itu di screen cap lah si ininya. Oh ini ada KZ jualan, 127 ribu, retail-retail beli. Jadi kami memberikan banyak clue kok. Cuma kami nggak pernah bilang buy di sini, sell di sini. Karena pertama, kami nggak percaya itu cara, kalaupun saya mau membantu, saya nggak percaya itu cara terbaik buat membantu. Kedua, ya dikerja di bandar lama-lama. Kalau semua followernya gitu, semua beli saham yang sama. Kayak gitu. Kalau untuk hold jangka panjang, jadinya kira-kira pegang saham seperti apa ya Pak? Saya tetap menjalankan yang sama. Pastikanlah kalau hold jangka panjang, perusahaan yang punya banyak big player. Dan Anda yakin bisnisnya aman di masa COVID-19 ini, karena belum ada yang tahu COVID-19 ini berakhir kapan. Kalau saya pribadi, kenaikan IHSG terlalu cepat. Tidak sinkron dengan real perusahaan. Saya lebih mending menghindar. Good point. Silahkan. Jadi saya pun, saya respect sama orang yang seperti ini, yang punya penilaian, punya strategi, dan punya ini. Terlepas dari dia benar atau nggak, kedepannya saya pun nggak tahu, saya benar atau nggak. Tapi saya percaya orang yang punya strategi jelas, punya ukuran yang jelas, dan punya pemahaman yang jelas, itu yang dalam, in the long term, dia akan mengalami sukses. Warren Buffett juga cut loss, udah pegang cash kok sekarang, meskipun Dow Jonesnya terbang gila-gilaan. Karena dia pun pegang, punya prinsip, kalau nggak sesuai prinsip, jangan ini. Prinsip saya, saya ngikutin asing dan ngikutin bandar. Kalau ada saham yang terbang, saya nggak lihat diakumulasi, baik bandar atau asing, saya nggak beli. Saya keep prinsipnya. Walaupun ternyata terbang lebih tinggi, ya sudah. Kayak gitu. Nggak apa-apa, saya fokus cari saham di yang saya mengerti. Kayak gitu. Oke. Mohon pencerahannya terkait ICBP dan Indo Food dong, Pak. Oh, itu nanti di ini dulu. Di keep. Mungkin bawahnya aja. Oke, sorry. Hebat om, saya setuju banget dengan koordinasi bandar yang bergiliran. Analogi Anda pas banget. Saya setuju dan sering ngikutin saran Anda dan akhirnya sudah return 30%. Amin. Pujuh Tuhan. Tapi masih akan hold karena saya yakin nggak akan dapat harga bottom seperti di bulan Maret, April lagi. Tapi saya akan waspada ngikutin perkembangan update news, ekonomi, politik, dan tentunya ngikutin video, Pak. Video Anda, Pak. Thank you. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu. Oke, ICBP Indo Food nanti aja. Oke. Ini, Pak Arga, kenapa yang difokuskan asing beli? Asing beli, asing jual, tidak pembahasan lokal. Padahal asing beli atau jual transaksinya dengan lokal. Kami pernah mencoba merubah kayak gitu. Ujungnya haters kami semakin banyak. Karena, dan itu bukan cuma kami loh. Kalau Anda pernah sering baca berita, Anda akan sering dengar, misalnya hari ini IHSG mengalami kenaikan sebanyak 1,5 persen dan investor asing mencatatkan pembelian sebesar 1,5 triliun dan lain-lain. Dibilangnya investor asing melakukan pembelian 1,5 triliun. Atau misalnya respon pemulihan atau vaksin corona asing, investor asing borong saham sebesar 300 miliar merespon keluarnya vaksin. Yang disebutnya asing terus. Karena senang nggak senang, yang disebut market kan, pasar takut. Itu yang takut bukan pasarnya. Pasar nggak bisa takut. Kami pernah bahas di Instagram kami, pasar itu tempat. Pasar tanah abang nggak bisa takut. Yang disebut pasar itu bandar. Bandar jual. Karena bandar jual ada yang beli juga. Kenapa fokusnya selalu market maker, selalu asing? Karena terkesan aneh kalau fokusnya lokal. Misalnya saya lakukan, saya beritanya kayak gini. Saya pernah buat artikel juga tentang itu. Misalnya berita, vaksin corona ditemukan. Ketika asing beli 1,5 triliun, dibilang investor lokal panic selling sebesar 1,5 triliun. Kesannya kok ngebodo-bodo investor lokal ya. Kenapa vaksin ditemukan, investor lokal jualan. Tapi faktanya ketika asing beli, lokal jualan kan. Atau laba BBRI meningkat, asing panic selling. Eh, lokal panic selling. Itu kan aneh. Kenapa labanya meningkat, lokal panic selling? Jadi fokusnya lebih baik ke asing. Atau harga BBRI naik 8% didorong oleh aksi panic selling lokal. Itu aneh. Malah kesan ngebodo-bodohin investor kita. Kita yang baca juga ngerasa, kok tolol ya gitu. Kayak gitu jadi gak pas. Jadi mending baik dari sisi penggerak harga aja. Bukan dari sisi retail. Dari sisi asing aja, jangan dari sisi lokal. Kalau dibalik, kami pernah coba membalik untuk menyadarkan orang, tapi ujungnya haters kami makin banyak. Dibilang kami ini pro asing atau lokal sih, dianggap antek-antek asing dan lain-lain. Padahal ya gak apa-apa, dibilang antek-antek asing. Kayak gitu. Oke. Bandar turunin dan naikin harga harus ada triggernya. Dan trigger ini wajib sesuatu yang pengaruhnya keseluruhan. Biar orang panik sell. Oke. Maka dari saat ini, maka dari itu di saat COVID lagi menyebar, seperti bulan Maret, kemarin market crash. Untuk crash lagi, bandar butuh trigger lagi. Gak bisa pakai berita COVID. Mungkin pakai berita Q2 GDP semua negara minus. Orang panik lagi. Asing permainannya gak sesimpel itu. Buktinya kenapa asing jual di harga mula, beri di harga mahal. Seperti kejadian sebelumnya. Kok sepertinya apapun, itu asing tetap cuan dan bebas. Padahal logikanya gak kena. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Menarik nih pertanyaannya. Bandar turunin harga dan naikin harga harus ada triggernya. Triggernya wajib. Oh gak perlu ada trigger. Ini menurut saya ya. Ini pendapat saya. Misalnya kayak gini. Biar orang panik selling. Orang ini orang mana? Kembali lagi. Ada dua sisi. Ada sisi retail, ada sisi asing. Kalau ngomong biar orang panik selling di masa COVID menyebar, oh gak panik selling. Kok panik buying investor lokal? Kalau ngomong orang ya. Ngorang pada umumnya. Karena 98% itu investor. Ini. Waktu COVID menyebar, IHSG jatuh di sini. Asingnya jualan kok. Saya coba pindahin. Waktu jatuh di sini, harga jatuh. Ini jatuh. Jangan bilang orang panik selling dong. Orang panik buying. Asing yang panik selling. Cuma overall orang panik buying. Dia beliin saham. Yang beliin nih. Jadi gak butuh ada trigger. Trigger itu dibuat setelah beritanya, setelah harganya jatuh. Corona itu udah nyebar satu bulan, baru market dibanting bandar. Udah nyebar satu bulan. Kami pernah bahas di gathering waktu itu khusus. Gak ada apa-apa kok. Tiba-tiba aja dibanting. Corona udah nyebar satu bulan. Udah nyebar ke banyak negara sebelumnya. Tapi at one point, tiba-tiba bandar mutusin. Banting guys. Banting. Ketika mereka banting, mereka jualan semua. Gak ada yang beli percuma kan? Kayak gitu. Pertanyaannya, Corona apakah sekarang lebih sedikit di dunia? Lebih banyak. Kan bandar bisa banting? Bisa. Cuma enggak. Kayak gitu. Jadi trigger itu, penyebab crash itu disimpulkan setelah crash dilakukan. Bukan sebelum. Udah crash dulu. Kayak gitu. Jadi berita COVID. Mungkin key 2 GDP semua minus orang panik lagi. Yes, bisa. Ketika GDP semua minus orang panik lagi. Kalau bandarnya memutuskan ngebanting. Dulu juga bilang ketika pengangguran banyak orang panik lagi. Ternyata kalau bandarnya ngerek gak jadi panik kan. Kepanikan kita itu diatur sama bandar. Euphoria kita diatur oleh bandar. Sekarang dibilang euphoria ini kan. Euphoria new normal. Euphoria siapa? Yang beli asing yang jual lokal. Jadi euphoria itu juga mungkin kalau jadi komentator bilang wah euphoria. Euphoria kayak gitu kan. Euphoria itu karena marketnya naik dihubungkan sama euphoria. Tapi ketika market naik ada yang beli ada yang jual. Kayak gitu. Jadi GDP minus kalau menurut saya yes memang berita buruk bisa membuat orang dibanting jadi lebih menakutkan. Yes. Kedua kalau bandar mutusin ngebanting jadi menakutkan. Tapi kalau bandar gak mutusin banting kenapa GDP turun? Kenapa GDP minus negara-negara? Kenapa misalnya Dow Jones-nya naik? Dibilang karena optimisme kuartal 3. Tinggal dipilih kok sama bandar. Mau jadi euphoria? Kepanikan karena data GDP kuartal 2 negatif atau optimisme kuartal 3? Itu yang mutusin bandar. Bukan kita. Kita nerima-nerima aja. Kayak gitu. Jadi kita kondisi ini kita bisa belajar. Panik atau enggak? Itu enggak diputuskan oleh kita. Kita akan panik kalau harga dibanting bandar. Dibanting secara mengerikan. Misalnya seperti bulan Mei kita jadi panik. Kalau enggak dibanting enggak panik kita. Corona udah menyebar, enggak dibanting enggak panik. Tiba-tiba aja menyebar. Sekarang semakin menyebar. Kalau ngomong angka jumlah hariannya semakin naik. Cuma enggak jadi panik lagi karena udah enggak dibanting. Jadi yang memutusin itu bukan kita. Panik atau enggak. Kayak gitu. Oke. Jadi trigger itu, trigger itu. Jadi berita negatif bisa dijadikan trigger. Bisa, enggak harus. Kayak sekarang banyak banget berita negatif. Amerika rusuh. Terancam perang. US sama China dan lain-lain. Ada perang dagang lah. Penyebaran COVID masih menyebar. Dan lain-lain. Ada sosial demonstrasi besar-besaran di berbagai negara yang bisa menyebabkan lockdown kedua. Second wave. Banyak banget berita negatif. Cuman ya bandar enggak lagi mutusin ngebanting. Enggak usah dibanting guys. Mereka tinggal ngomong. Jadi enggak panik kita kan. Jadi optimisme ini normal. Kayak gitu. Jadi ya kita pun memang secara otomatis udah dilatih sebagai komentator saham. Karena saya pribadi udah didoktrin seperti itu. Dari baca berita dan lain-lain. Pak apakah sudah ada gosip lanjutan tentang rencana buyback BBBRI? Apakah beneran akan terlaksana atau jebakan? Oh ini sedang membahas posting di Instagram kami yang beberapa waktu lalu tentang saya dengar rumor ada rencana buyback di BBBRI. Bagi yang belum follow silahkan follow dan baca postingnya. Cuman saya coba ini buyback itu dilakukan ketika investor lokal. Buyback itu karena BUMN maka otomatis investornya lokal BRI itu akan terjadi ketika ada pembelian besar oleh investor lokal. Sangat besar atau kalau gosipnya berapa 3 triliun berarti sekitar segitu. Yang punya barang segitu yang jelas asing punya segitu. Asing bisa guyur terus. Cuman gak mungkin asing beli, buyback beli 3 triliun, asing beli 3 triliun siapa yang jual? Kayak gitu. Jadi so far sih walaupun saya belum tahu beritanya dan belum dengar ini lanjutan, so far saya gak ngeliat asingnya masih terus beli. Asing beli gak tahu. Kalau ini, kalau buyback juga berarti retailnya kompak jualan semua. Saya gak tahu. Karena data retail itu ya, kalau dilihat sih sejak mulai naik retailnya udah terus jualan. Cuma orang aja di forum-forum saham aja yang banyak yang pamer profit. Cuman datanya sih retailnya terus jualan. Kayak gitu. Cuman apakah itu udah terlaksana? Menurut saya enggak. Walaupun saya belum dapet informasi tambahan. Kayak gitu. Pak bisa jawab, Pak bisa jawab selain asing bebas, selalu apa fungsinya bandarmologi ya? Tolong dicarahkan tentang fungsinya bandar-bandaran. Karena selama ini cuma katakan asing mah bebas, bandar mah bebas. Terus metode prediksinya mana dong trips? Wah bagus pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya nyetir. Saya nyetir mobil. Saya bebas nyetir kemana aja kan. Saya bebas belok kiri, saya bebas belok kanan. Saya bebas ngegas, saya bebas ngerap. Saya mah bebas. Kayak gitu. Begitu juga dengan harga saham. Asing mah bebas, bandar mah bebas. Tapi pertanyaannya adalah apakah hanya karena saya bebas gak bisa diikutin? Bisa kan? Ya ikutin aja di belakang mobil saya. Ikutin aja di belakang mobil saya. Saya belok kanan, Anda belok kanan. Saya belok kiri, belok kiri. Bisa didukunin? Bisa. Ada orang yang nebak-nebak. Ada orang yang nebak, wah Pak Arga ini saya prediksi belok kanan. Satu bilang Pak Arga prediksi belok kiri. Satu bilang Pak Arga diprediksi lurus. Oh pasti ada yang benar. Atau satu lagi Pak Arga diprediksi berhenti. Akhirnya pasti ada yang benar. Karena ada empat dukun yang menjebak. Boleh pakai metode dukun masing-masing, tapi pasti ada yang benar. Itu bisa didukunin, bisa diikutin kan. Analisa bandar mologi fungsinya ngikutin. Kayak gitu kan. Sesimpel itu. Ngikutin. Bukan ngedukunin. Tapi ngikutin. Asing mah bebas. Bebas. Abis jual beli lagi. Bisa. Terus jual terus. Terus-terusan bisa. Jadi kita fungsinya ngikutin. Jadi analisa bandar mologi. Analisa foreign flow. Pertama fokusnya mendeteksi pergerakan bandar. Itu sebabnya saya lebih banyak bahas analisa foreign flow. Walaupun saya pribadi lebih suka analisa bandar mologi. Karena analisa foreign flow itu jelas. Gampang. Asing beli. Asing beli. Harga naik. Kayak gitu kan. Dan net buy asing itu bukan asumsi saya. Bukan analisa. Lihat. Itu udah data. Kayak gitu. Jadi ngikutin bisa ngikutin. Kayak gitu. Dan hal lain yang ini dilakukan adalah. Oke. Kalau gitu. Menariknya adalah. Jadi kalau asing. Atau bandar udah belanja. Karena kita anggap sebebas-bebasnya asing. Kalau dia beli saham. Dia tentunya pengen jual lagi kan. Dia beli. Ada salah seorang trader berpengalaman. Ngasih saya. Poin yang sangat bagus. Dia bilang. Ada banyak alasan ketika orang jual saham. Orang jualan saham itu bisa lagi butuh duit. Bisa buat profit taking. Bisa lagi butuh duit. Bisa buat profit taking. Bisa profit taking. Bisa mau beli rumah. Mau ngawinin anak. Mau bayar uang sekolah anak. Dan lain-lain. Alasan orang jual saham bisa banyak. Tapi alasan orang beli saham cuma satu. Cari cuan. Dan cari cuan di Indonesia. Most of the case adalah. Beli di bawah. Jual di atas. Cuma itu cari-cari cuan. Most of the time. Ada cara-cara kompleks. Yang gak mungkin dibahas di sini. Cuma most of the time. Beli di bawah. Jual di atas. Misalnya dibilang tadi. Pertanyaan sebelumnya. Asing jualan di bawah. Beli lagi di atas. Benar-benar. Asing mau bebas. Di BBRI misalnya. Cuma ketika asing beli banyak. Asing pun butuh jualan banyak. Kalau mau profit taking. Kalau kedepannya. Asing misalnya ada buyback. Asing bisa jualan sampai 2.800. Dia cuan. Misalnya dia beli 3 triliun. BBRI. Itu kan asing beli 3 triliun. Bukan iseng kan. Itu uang beneran loh. Ini bukan monopoli. Itu uang beneran. Dipakai 3 triliun. Jadi dia harus. Misalnya dia berhasil jual 3 triliun. Di atas harga ini. Udah cuan lagi. Sekarang belum jualan. Ya kita ikutin aja. Dan yang pasti. Jualan 3 triliun. Itu gak satu hari. Auto reject cuma 7%. Gak bisa jualan 3 triliun. Kecuali ada dana buyback yang nampung 3 triliun. Tebal antrian bidnya tiba-tiba tebal. Gak bisa asing jualan sehari. Kayak gitu. Dan ketika itu terjadi. Asingnya tinggal. Jadi kalau asingnya pelan-pelan mulai keluar lagi. Ya kita keluar. Itulah fungsi mengikuti. Jadi bisa diikuti. Bisa. Bandar lokal bisa diikuti. Bisa. Cuma gak pakai sistem foreign flow. Karena ini hanya memprediksi pergerakan saham yang dibandari asing. Yang bandarnya asing. Seperti itu. Oke. IHSG terus naik dan asing terus masuk sebulan terakhir. Apakah sekarang sudah aman untuk invest jangka panjang di IHSG? Dan membeli saham-saham yang sudah murah harganya. Mohon masukannya. Selalu ada pertanyaan sulit seperti ini ya. Jawaban saya tetap sama. Apa ya. Jadi. Ini saya lagi ngomong invest jangka panjang. Kemungkinan kan kurang. Iya invest jangka panjang. Jadi seperti ini. Bisa saya bilang. Jadi. Saya berikan dulu. Apa ya. Pemahaman saya tentang invest jangka panjang. Adalah. Beli sekarang. Beli sekarang. Tutup mata. Jadi yang saya anggap invest adalah sahak aksi yang saya bisa lakukan. Invest sekarang. Beli sekarang. Udah itu saya bisa tidur. Saya bisa liburan. Saya bisa pingsan selama 2 tahun. Dan saya expect 2 tahun lagi udah untung. Itu yang masuk. Menurut saya masuk kategori investasi. Bukan lama ini. Atau tunggu 5 tahun. Biasanya kalau invest saya bilang. Buat berapa lama? Pertanyaan pertama saya itu buat 5 tahun. Berarti saya expect. Kalau ada orang bilang mau invest buat 5 tahun. Adalah. Saya beli saham sekarang. Terus dia orang. Kalau saya bilang. Wah BRI layak invest buat 5 tahun ke depan. Berarti saya sedang mengatakan. Saya beli sahamnya sekarang. Terus dulu pingsan 5 tahun. 5 tahun lagi jual. Udah ucuan. Pertanyaan sekarang. Apakah saya yakin kondisi saat ini udah baik buat invest? Menurut saya semua ekonomi ini baru bisa pulih. Baru bisa ada pertumbuhan. Orang baru ekonomi bertumbuh. Orang-orang tambah kaya. Dan masukin uang lagi ke saham. Dalam kondisi normal. Itu butuh solusi terhadap krisis corona yang sedang terjadi. Dan so far belum ada solusinya. Jadi saya nggak. Even dari podcast pertama pun. Saya bilang buat invest saya belum berani menyarankan. Karena saya nggak punya keyakinan. Kalau Anda tunggu 3 tahun. Kalau Anda tunggu 5 tahun. Ini lebih baik. Karena menurut saya ada ketidakjelasan. Menurut saya alasan yang sama ya. Yang dibuat. Kenapa Warren Buffett mengkat los sahamnya. Karena dianggap ada ketidakjelasan. Kejelasan. Makanya. Udah sejak 2 bulan terakhir. Saya bilang trading aja. Karena trading itu bisa. Saya bisa beli saham. Disimpen 3 tahun. Sama kayak invest. Tapi saya amatin terus menerus. Saya jagain. Saya ini. Saya nggak. Saham yang saya beli sekarang. Kalau saya harus pingsan 3. Kalau saya tahu. Saya bakal nggak bisa nyentuh. Jual beli saham dalam 3 tahun. Saya jual semua sekarang saham lain. Ya semua saham yang ada di portfolio saya. Saya jual semua. Karena saya. Saya nggak punya keyakinan itu. Makanya saya selalu bilang. Kalau Anda nonton podcast sebelum-sebelumnya. Kalau Anda punya keyakinan itu. Anda yakin. Covid ini akan segera berakhir. Nggak akan ada gelombang kedua. Ekonomi nggak akan pelan-pelan turun. Karena harus ada social distancing. Orang di rumah aja. Orang nggak berani ekspansi. Dan lain-lain. Ekonomi terus turun. Dan ini ngomong 3 tahun ke depan ya. Saya jelaskan di video jebakan IHSG. Itu. Kalau itu yang terjadi. Saya nggak yakin. Beli saham sekarang. Udah untung 3 tahun lagi. Kayak gitu. Jadi saya nggak punya keyakinan. Kalau Anda punya keyakinan. Go ahead. Saya selalu bilang kayak gitu. Atau kalau 10 tahun. Saya udah yakin sih gitu. Kalau buat 10 tahun. Jadi yang nanya nih. Kalau saya baru buat invest. Buat 10 tahun depan. Udah yakin. Tapi meskipun gitu. Saran saya. Kalau memang Anda masih bisa. Beli di lain hari. Anda mendingan belinya nyicil. Itu mungkin yang bisa saya bantu jawab. Kayak gitu. Oke. Wah ini pertanyaan panjang banget. Saya coba skip dulu. Oke. Apa mungkin second wave. Dow Jones aja udah reversal. Pandemi 2019 bukan memakutkan bagi Dow Jones dan IHSG lagi. Bukan menakutkan karena bandar naikin harga. Kalau bandar banting. Akan turun juga kan. Dow Jones reversal. Ya sekarang reversal. Karena udah naik banyak. Namanya kalau saham udah turun. Naik lagi itu namanya reversal. Itu cuma nama. Saham sudah reversal. Nggak mengatakan. Nggak mengatakan bakal naik lagi. Nggak. Kalau nanti dibanding. Reversal lagi. Udah naik turun. Itu cuma penamaan. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan second wave ini apa. Second wave. Kalau second wave coronavirus. Ya sangat mungkin. Karena saat ini. Kalau secara dari orang. Nggak usah ngomong orang market ya. Dari medis. Dibilang ketika orang. Virusnya masih ada. Dan ketika orang in close contact dengan mereka. Maka kemungkinan akan menyebar. Jadi second wave coronavirus. Itu kemungkinannya masih ada. Kalau kita lihat riset-riset. Kesehatan. Dan ini sampai sekarang. Kayak gitu. Virus itu sendiri. Kalau kita lihat situ. Kalau second wave apa ya. Ilmu ombak-ombakan di technical gitu. Saya nggak tahu. Saya udah lama nggak memakai metode apa wave gitu. Seperti itu. Oke. Ini. Saya yakin kenaikan ini hanya sementara. Asing memanfaatkan momentum masih bagus di kuartal satu. Semakin banyaknya masuk bisnis saham. Pada saat laporan keuangan Q2 keluar. Di bulan Juli atau Agustus. Barulah saham akan dibanting lagi untuk profit taking. Kalau profit taking kenapa harus nunggu laporan keuangan? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak sebelum laporan keuangan? Nanti kalau keluar berita jelek. Bandar mau profit taking. Orang takut dong belinya. Nawarnya murah. Nggak ideal. Mendingan profit taking sekarang. Kalau bandar mau profit taking. Nggak harus nunggu laporan keuangan. Walaupun saham sudah diputus dengan ekonomi. Tapi kejatuhan ekonomi yang parah mesti berdampak pada saham. Yes. Saya setuju. Namun setelah jatuh. Dalam. Asing juga memanfaatkan momentum. Mereka masuk lagi untuk beli saham murah. Dan IHSG terkerek naik lagi. Yes. Kurang lebih kita cuma putar-putaran. Masalahnya yang kurang lebih. Yang selalu saya bingungkan adalah. Kapan pulihnya? Karena ini beda sama krisis-krisis sebelumnya. Krisis sebelumnya itu pulihnya udah kebayang. Karena krisis orang nggak bisa nyici rumah. Setelah dibail out. Setelah dibantu bank-bank krisisnya berakhir. Krisisnya akan berakhir. Karena ini krisis keuangan. Solusinya disuntik duit. Sayangnya orang krisis virus nggak bisa disuntik duit. Jadi sembuh sendiri. Orang kena virus akan ketakutan orang. Itu tetap takut. Walaupun disuplai uang oleh pemerintah. Jadi itu masalahnya sekarang. Cuma kalau kuartal kedua bandarnya profit taking. Nunggu keluar laporan keuangan jelek dulu. Bahwa profit taking. Menurut saya itu bukan strategi yang menarik untuk dilakukan. Bukan strategi yang cerdas. Bisa memanfaatkan key 2 buat trigger. Buat trigger ngejatohin. Jadi seperti dibahas tadi kan. Trigger ketika dibanting. Ngelangsung tau. Wah ini triggernya kuartal kedua nih jelek. Bisa dijadikan trigger buat nakut-nakutin. Untuk ngebanting. Tapi untuk profit taking itu bukan waktu yang tepat. Dengan asumsi kuartal 2 beritanya jelek ya. Karena kita semua membayangkan kuartal kedua beritanya jelek. Seperti itu. Oke. Pak Arga saya ikut setiap gathering CTS. CTS saya ingat Pak Arga bilang di awal krisis. Mau masuk dalam jumlah besar. Tetapi setelah tau efek corona terhadap ekonomi. Bapak jadi mundur lagi. Wah ini ikut setiap gathering kami nih. Sebelum ada podcast ini. Ini. Bapak baru mulai bilang. Harga sudah tidak ada hubungannya lagi dengan ekonomi. Ketika mulai buat podcast mingguan. Oke. Apakah Bapak enggak nyesel. Enggak masuk sejak awal kejatuhan market. Aduh. Kalau melihat sekarang IHSG sudah bangkit. Bukan masuk mengkritik. Hanya bertanya aja. Siapa ini. Siapa yang naik. Oke. Pertanyaan menarik. Yes. Ini kemungkinan besar alumni atau orang yang udah follow kami sejak lama. Jadi ikutin gathering-gathering kami dari di awal kejatuhan corona. Perkembangan selanjutnya dan terus. Kayak gitu. Betul. Jadi ketika awal krisis. Saya. Saya. Jujur saya udah lama trading. Dan saya selalu bilang. Saya punya. Saya menyediakan cash. Sejumlah cash untuk masuk. Ketika market sedang crash. Karena saya beranggapan. Sebelumnya saya beranggapan market crash. Itu kayak krisis 2008. Krise tahun 2000. Event krise 98 pun semuanya akan ada akhirnya. Dan jelas akan ada akhirnya. Kayak gitu. Dan bisa di timing lah. Ketika orang panik gitu. Lama-lama pulih sendiri. Karena semuanya berurusan dengan manusia. Dan manusia dalam jumlah besar itu mudah terprediksi. Kayak gitu. Manusia dalam jumlah kecil sangat susah diprediksi. Tapi kalau dalam jumlah besar. Patternnya seperti apa itu mudah diprediksi. Cuman setelah waktu itu. Sebabnya ketika awal krisis COVID-19. Saya cukup optimis. Kalau bakal ada keajaiban. Nanti waktunya masuk. Saya akan masuk dengan nyicil. Nanti saya yakin akan di cover lagi. Pada saat itu. Jadi saya udah semangat banget. Beli saham. Kayak gitu. Cuman setelah saya pelajari. Krisisnya semakin saya belajar tentang virus. Tentang penyebarannya. Risiko rusuh. Dan lain-lain. Which is secara ekonomis. Secara real mayoritas. Prediksi saya itu terjadi. Dulu. Cuma saya jadi mundur lagi. Saya pun bahkan di gathering bilang. Saya sih. Ini. Saya jadi mundur lagi. Nggak jadi tuh. Saya udah berkali-kali bilang. Nggak jadi tuh. Uang itu dipakai. Nggak jadi uang itu dipakai. Karena saya ngeliat resikonya besar. Baru. Setelah podcast mingguan. Mulai ada podcast bicara bandar. Saya pelan-pelan mulai belajar. Mulai sadar. Bahwa bandar sedang memutus hubungan. Antara kondisi real. Dengan pergerakan harga saham. Which is sekarang saya syukuri banget. Langkah bandar itu. Kayak gitu. Jadi itu timeline-nya. Ceritanya. Cuma apakah saya nyesel. Nggak masuk pas kejatuhan market. Melihat sekarang sudah bangkit. Nyesel sih mungkin enggak ya. Kayak gitu. Walaupun. Kalau saya punya mesin waktu. Saya borong semuanya. Kayak gitu. Cuma. Saya belajar. Selama ini. Sesuatu yang. Saya sesali. Adalah saya rasa. Sesuatu yang saya sudah tahu. Sudah saya pahami. Opportunity yang sudah saya persiapkan. Saya sudah tahu resikonya. Sudah saya pahami. Dan enggak saya ambil. Itu saya menyesal. Kalau saya miss opportunity seperti itu. Kayak gitu. Miss opportunity seperti itu. Saya lihat. Wah ini peluang. Ini segala macam. Saya. Ini. Dan. Ops. Sorry. Waktunya habis. Oke. Oke. Jadi saya. Kepotong lagi. Jadi itu saya akan menyesal. Kalau ada opportunity. Yang saya rasa bagus. Saya sudah siap-siap. Saya sudah nunggu lama. Datang. Tiba-tiba. Ini. Tiba. Enggak saya ambil. Cuman. Dari semua knowledge. Dari semua riset. Dari semua hal yang saya lakukan. Di masa COVID-19 ini. Apalagi di awal-awal krisis. Ketika harga selama lagi jatuh-jatuhnya. Ketitik terendahnya itu. Saya belum sadar akan peluang itu. Bahwa ekonomik lockdown. Itu beda dengan krisis ekonomi pada umumnya. Dimana saya belum tahu. Bahwa orang. Ternyata seluruh Indonesia. Semua jadi pengen trading saham. Orang-orang yang gak punya. Punya bisnis. Yang lain pun. Semua masukin duitnya ke saham. Jadi bandar bisa memanfaatkan. Itu saya gak tahu. Saya yakin bandar pun awalnya gak tahu. Cuman bandar lebih dulu nyadar. Wah ternyata rame ya sekarang. Gue bisa goreng-goreng sekarang. Kayak gitu. Ternyata orang gak bisa bisnis lain. Bandar menyadari lebih cepat. Mungkin atau simply mereka jauh lebih cerdas. Jadi mereka visioner. Melihat peluang itu. Jadi digoreng. Cuma saya pada saat itu gak tahu. Jadi saya buka. Saya gak nganggap itu kesalahan saya. Gak melakukan pembelian besar-besaran. Ketika IHSG lagi catak level terendahnya. Setelah itu saya lihat pelan-pelan. Mulai ada akumulasi asing. Mulai ada saham yang dibandarin. Saya masuk. Tapi bagi saya jadi trading. Bukan jadi invest yang gak panjang lagi. Kayak gitu. Saya gak menyesal. Karena menurut saya setiap hari kok ada saham yang terbank. Yang auto rejection. Dan saya gak beli. Saya gak harus menyesali semua. Saya akan menyesal. Kalau ada saham yang misalnya saya tahu lagi dikumpulin bandar. Saya tahu bagus. Saya tahu ini sesuai dengan kriteria saya. Saya punya cash. Tapi gak saya beli. Besok auto reject. Saya menyesal. Kalau saya gak menyesal. Kalau misalnya tiba-tiba di Bandung. Misalnya ada orang buat tempat wisata. Tempat wisata. Di Bandung kan banyak tempat wisata. Buat tempat wisata. Dan tiba-tiba booming. Atau buat cafe dan tiba-tiba booming. Apakah saya gak menyesal gak buat cafe? Saya menyesal gak buat cafe? Enggak. Saya gak tahu. Buat cafe itu booming. Saya gak tahu caranya. Saya gak punya knowledge di situ. Jadi saya pribadi gak nyesal. Dan di masa krisis itu juga bapak atau ibu yang bertanya ini tentunya tahu. Saya menyadari bahwa ada krisis yang chaos. Sesuatu yang saya menganggap ini berpotensi chaos. Ekonomi runtuh. Orang-orang di PHK. Bahkan kerusuhan. Which is puji Tuhan baru terjadi. Hanya terjadi di Amerika so far. Jadi pada saat itu saya memutuskan. Saya gak fokus ini lagi lah. Gak fokus pengen cepat kaya lagi. Bukan pengen cepat kaya. Gak fokus. Saya memutuskan. Saya ini akhirnya saya. Apa ya. Ya saya memutuskan aja untuk. Enggak deh. Saya gak. Kalau nanti saya pengen beli dalam jumlah besar di harga murah. Terus terbang setelah krisis. Saya pengen melakukan itu. Sampai detik ini saya pengen melakukan itu. Cuman pada saat itu saya melihat. Melihat resikonya. Dan melihat parahnya kondisi saat ini. Bisa jadi kaya. Apa krisis yang besar. Saya memutuskan. Saya gak pengen. Kalaupun orang bisa cuan. Saya gak pengen cuan besar dalam krisis ini. Memanfaatkan kepanikan. Dan kehancuran misalnya ekonomi dan lain-lain. Saya milih untuk. Saya fokus bantu orang aja. Saya fokus ini aja. Itu yang saya pilih. Kayak gitu. Jadi saya gak nyesel. Karena saya ngerasa udah sebisa mungkin. Saya ngebantu orang. Baik dari sisi ekonomi. Atau salah satu alasan keluarnya bicara bandar juga. Kalau anda nonton yang pertama-pertama. Karena kami. Saya pengen share lebih sebanyak mungkin. Tentang yang saya tahu. Seperti itu. Jadi saya sih gak nyesel. Walaupun kembali lagi. Kalau saya punya mesin waktu. Saya beliin semua. Uang saya. Saya beliin saham. Tapi menyesel sih saya gak galau gitu. Gak beli. Saya sih gak. Oke. Itu. Saya sepertinya gak banyak saham yang ditanyakan. Bellnya sudah berbunyi. Asing mah bebas. Udah. Trigger udah. Aduh. Mana ya. Di random. Yang paling atas mungkin. Oke. Nah benar ini. Yang perlu anda jelaskan. Hubungan harga saham dengan kinerja perusahaan. Dapat sinkron pada saat pembagian dividen. Dan saat perusahaan bangkrut. Yes. Saya setuju. Tidak. Tidak selalu mematok asing mah bebas. Ya. Terserah. Terbukti dia tidak bebas dalam dua kondisi di atas. Maka perlu analisis fundamental. Kalau dividen asing bebas. Asing boleh mau dividen. Mau enggak itu bebas. Cuman kalau bangkrut ya dia gak bebas. Itu sebabnya. Di podcast-podcast sebelumnya pun saya ajarkan bahwa. Kalau ada yang nanya. Bandar peduli gak sama fundamental. Yes. Bandar peduli. Kualitas perusahaan yang dia goreng. Dia atur harga sahamnya. Dia peduli. Kalau perusahaan yang mau bangkrut. Dia peduli. Mungkin harga sahamnya dikerek dulu. Baru diguyur. Baru dia bisa keluar. Dia peduli sama itu. Tetap ada kaitannya. Tetap. Dalam dua kondisi ini. Jadi kita sepaham disitu. Maka perlu analisis fundamental. Yes. Sebagai bandar perlu. Sebagai retail. Menurut saya lebih banyak. Ngerepotin. Kecuali Anda dengan metode kesabaran. Dollar cost averaging. Seperti. Loke Hong. Itu tentu udah beda cerita. Jadi itu lebih dari sisi. Strateginya apa. Ada. Kalau strategi valuasi. Mikir kenapa asing. Kenapa bandar naikin. Kenapa bandar nungin. Dihubung-nungin sama fundamental. Apalagi dalam kondisi saya saat ini. Menurut saya lebih banyak nyusahinnya. Kemudian Anda fokus. Tungguan jori cepat. Ngeliat saham yang masih murah. Kayak gitu. Itu lebih. Ini daripada pusing-pusing. Mikirin. Kenapa BRI naik. Kenapa cashnya negatif. Kenapa ini. Gimana ya. Kira-kira kuartal kedua. Daripada pusing gitu. Karena yang kita tahu. BRI masih jauh dari bangkrut. Berarti hubungannya dengan fundamental. Pertama udah gak di. Dan kita kan cuma. Kita bukan bandar BRI. Yang harus takut BRI bangkrut. Kita sebelum. Kita cuma copet doang. Kayak gitu. Tapi lesson learned untuk kondisi saat ini adalah secara umum. Saham yang sudah bagi-bagi saham memang bandar kerek atau magda. Namun setiap gerakan bandar ada polanya kok tidak acak. Maka ada analisa teknikal. Makanya disebut tiga ilmu itu perlu saling melengkapi agar profit optimal tidak bisa berdiri sendiri. Yang kita tahu gak usah saya. Lokeng Hong gak pakai analisa teknikal. Gak pakai analisa bandarmologi. Fundamental aja bisa berdiri sendiri. Kalau saya di workshop bandarmologi atau foreign flow. Saya sarankan pakai analisa yang selama ini anda gunakan. Dikombinasikan. Jadi saya setuju dengan kombinasi cuman gak harus dikombinasikan. Kalau mau bandarmologi aja bisa cuman biasanya saya sarankan dikombin. Kalau sama ini anda pakai teknikal dikombin foreign flow-nya dengan teknikal. Jadi antara gak harus tapi saya setuju ada baiknya dikombin. Tapi setiap gerakan bandar ada polanya kok gak acak. Maka ada analisis teknikal. Oh analisis teknikal itu beda-beda. Jadi bandar gak mungkin menjebak semua analisis teknikal. Karena satu bilang support, satu bilang resisten. Bandar gak bisa jebak dua-duanya. Misalnya contohnya MA. Moving average. Ada moving average 5, moving average 20, moving average 50, moving average 100, moving average 200. Ada yang kreatif moving average 133. Ada moving average 7 dan lain-lain. Itu semua itu jadi support. Bisa ada polanya? Bisa. Yang mana? Jadi orang teknikal santai aja. Pas mantul dibilang moving average 20, tuh kan history repeat itself. Pas mantul di 50, tuh kan history repeat itself. Pas mantul di 100, history repeat itself. Kayak gitu. Cuma history mana yang akan repeat? Bandar yang memutusin. Bukan yang narik garis. Bukan yang buat moving average. Karena ya kita tahu analisa teknikal itu adalah analisa gambarkan perasaan. Gak ada benar, gak ada salah. Kalau ada satu kasih satu grafik. Saya pernah ngibulin. Nah ini. Saya pernah nanya ke orang-orang. Para trader-trader. Saya kasih grafik weekly. Dan daily. Terus saya analisa untuk saya tanya untuk satu. Tapi saya gak bilang satu weekly, satu daily. Untuk satu minggu ke depan, kira-kira saham ini naik atau turun. Yang daily dibilang turun. Yang weekly dibilang naik. Saya bilang untuk satu dua minggu ke depan. Dia gak tahu. Mereka gak tahu itu saham yang sama. Artinya orang yang sama. Kalau time frame-nya berubah, bisa berubah pandangannya. Orangnya sama, analisanya sama. Jadi ya itu sebabnya analisa teknikal pasti ada benarnya. Karena kalau analisa teknikal salah semua, saya pengen banget belajar. Kalau analisa teknikal salah salah. Karena tinggal, kalau analisa teknikal bilang jual, saya beli kan. Analisa teknikal bilang beli, saya jual. Enak banget kalau kayak gitu. Cuma gak bisa. Umumnya di masa sideways 50-50, di masa bullish akan lebih banyak kemungkinan naik. Di masa bearish akan banyak kemungkinan turun. Siapapun yang trading kayak gitu. Mau pakai analisa teknikal atau enggak. Oke. Seperti itu. Oke, saya baca ini deh. Yang panjang terakhir. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Arga yang sudah berbaik hati untuk sharing ilmunya. Saya ingin tanya perihal soal perihal aku bandar. Bandar sekarang terlihat masuk kembali ke IHSG. Dikarenakan banyak orang yang memasukkan dana segar ke bursa saham. Terlihat dikenakan investor retail yang signifikan selama pandemi. Dua, bandar tidak ada untungnya juga untuk membanting saham. Karena akan buat mereka susah jualan. Tapi again, terserah mereka. Tiga, keadaan makro yang sepertinya makin tidak kondusif. Terutama di Amerika banyak penjarahan dan tingkat pengangguran dan lain-lain. Melihat perilaku berikut saya kok jadi ngeri ya. Semua hanya bubble sampai dana segar mencapai puncak tertinggi. Meninggalkan semua kejadian yang sebenarnya terjadi. Kita tahu dunia tidak membaik. Tetapi bursa Amerika sampai tahun lalu, seperti tahun lalu di bulan November, seperti yang tim creative trader bilang. Let's say tim CT sudah bilang bandar sudah memutus hubungan antara pasar saham, antara pasar saham dengan keadaan sebenarnya. Nah, sebenarnya apakah motif utama para bandar ini? Karena in the end saya cuma lihat dua kemungkinan. Great recession, nanti bandar akan cash out ketika harga barang sudah bagus dan kabur dari Indonesia. Kedua, bandar dan retail tarik ulur keuntungan, sideways dan swing trade. Yes, saya dua-duanya setuju. Jadi kalau resesi ini berlangsung lama, karena masalahnya belum beres sampai saat ini, mungkin ada great recession ke depan. Dan seperti saya bahas juga sebelumnya, di masa Great Depression di Amerika, tournya pelan-pelan. Kenapa bandar naikin sekarang? Supaya kalaupun nanti Great Depression, which is masih long way to go, which is masih mungkin ke situ, karena vaksin belum tentu ditemukan dan belum tentu bisa dipakai di semua negara. Pada akhirnya ada banyak detail tentang vaksin. Jadi itu masih bisa terjadi saat ini. Kayak gitu. Jadi mereka dengan harga naik, mereka punya peluang untuk cari untung atau untuk cash out. Karena sekarang orang udah pulih, orang udah nggak takut, orang udah tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia, which is S7 sebenarnya bertambah buruk, bahkan lebih buruk dari Maret lalu. Maret lalu belum ada resesi, belum ada kemungkinan perang Amerika dengan China dan lain-lain. Sekarang udah ada itu semua. Virusnya nggak berkurang. Orang yang kena nggak berkurang. Dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi saya setuju lebih jelek, cuma ini menguntungkan bandar menggoreng sekarang dan selama yang saya bahas di video ini, video tentang jebakan atau bukan, yang saya bahas selama ada cash yang terus mengalir, bandar masih bisa dapat capital gain. Yang saya sarankan Anda tonton, kalau belum tonton. Cuma tarik ulur keuntungan, yes, bisa juga kayak gitu. Dan selama bagi pemegang saham, pemegang saham jumlah besar atau bandar, tentunya ini menguntungkan ketika akan naik. Atau ada kemungkinan lainnya yang bisa di-share oleh tim CTS. Ada kemungkinan menarik lainnya yang saya pikirkan, walaupun saya berharap itu bukan itu solusinya, ada pemikiran lain atau yang mengatakan kalau sebenarnya vaksinnya sudah ditemukan, tapi dirahasiakan. Jadi nanti ketika mereka sudah ngumpulin segala macam akumulasi di harga tinggi-tingginya, tiba-tiba dia sebar berita vaksin sudah ditemukan atau ini. Cuma saya nggak berharap itu yang terjadi. Bukan saya nggak berharap pada vaksinnya, cuman berarti kan si elit-elit yang mengontrol harga saham ini jahat banget kayak gitu. Kalau sebenarnya vaksinnya sudah ditemukan, mereka sih sudah divaksin, tapi nggak dikasih. Saya berharap bukan itu yang terjadi. Cuma itu ide gila lain saya terlepas dari situ. Oke. Seperti itu mungkin saya rasa ini aja mungkin. Oke. Oke, saya rasa itu aja kalau saham tadi saya sudah bahas. Ada yang beberapa bertanya saham HMSP, tadi saya sudah bahas sekilas. Ada sedikit net sale asing, cuman overall, meskipun memang saham defensif lagi nggak, tiba-tiba saya akan-akan nggak menarik asing, tapi asing belum jualan banyak di saham ini. Untuk saham-saham properti, saya kalau yang nonton IDX channel, beberapa waktu lalu saya beli saham properti, saya mengatakan saya lagi ngumpulin saham properti pada saat, ada saham properti yang saya punya, cuman nggak usah saya bahas di sini lah. ini, oke, saya bingung pakai penenggara mana. saham properti, maaf saya belum stand by. saham properti beberapa menarik secara bendermologi, banking tadi saya sudah bahas, ASII ada yang nanya, saya bahas ASII dulu, ASII juga asingnya akumulasi banyak, terus melakukan akumulasi, harga pelan-pelan naik, ini pun saham yang menarik, partisipasi asing 55%, itu apa, misalnya kalau saya lihat sekilas, misalnya saham apa ya, BSDE gitu, saya nggak tahu properti, oh banyak, powon yang banyak bahas ya. BSDE naik kalau kita lihat, mungkin dari awal kenaikannya, sepanjang bulan Juni aja, BSDE, kalau gini nggak banyak belajar ya, ada akumulasi, meskipun nggak terlalu besar, LPKR, nanti saya coba lihat powon, selama bulan Juli naik, LPKR, yang beli EU, yang jual CG, MS, RX, ini barangan semua, nggak juga, saya nggak tahu LPKR harganya gimana. Sebenarnya sekompakan aja sih, semua, powon, powon ini saya banyak dengar dibahas, powon lumayan menarik, yang beli, ada foreign masuk, powon lumayan menarik, kayak gitu, seperti itu, saya nggak ada listnya, tadi saya nggak minta listnya, yang paling banyak ditanya, saya coba bahas satu pertanyaan lagi deh, apa ya, kalau yang ada saham, oh ICBP in, oke, ICBP, INDF, ICBP, INDF saya nggak bisa bahas, karena ada request, ada request, cuma saya tunjukin aja, silahkan analisa sendiri, saya tunjukin foreign flow-nya, yang nggak punya sistem foreign flow, cuma ICBP, ICBP saya prefer, saya belum suka, saya bahas juga, di sini, kepemilikan retailnya meningkat, selama bulan Juni, selama bulan Mei, dan kita lihat, habis distribusi besar-besaran, belum ada tanda-tanda, ada inflow menarik, walaupun harga sahamnya rebound, saya ingin HSG, cuma rebound-nya pun, nggak terlalu convincing, kita lihat dari sisi bandarmologi deh, dari 529, pas dia rebound, sampai sekarang, apakah ada yang ngumpulin, nggak ada, ada distribusi, distribusi, ya masih distribusi, kita lihat retail-retail, saya gedein sebentar, jadi ini khusus buat ICBP ya, bukan buat Indofood, analisanya hanya buat ICBP, indikasinya, YP masih beli, DH masih beli, yang jual KZ, CS, dan lain-lain, ini di masa rebound ini, jadi saya sih belum menarik ke ICBP, kayak gitu, oke, nah, mungkin itu aja kali ya, untuk hari ini, ada banyak pertanyaan, semoga bermanfaat, buat rekan-rekan sekalian, sorry, ini ada banyak pertanyaan, cuma mungkin nggak bisa jawab semua, semoga bermanfaat, semoga saya bisa sharing something, yang berguna buat Anda, membantu, ya membantu Anda menganalisa lah, dan lain-lain, menganalisa, dan jadi trader, dan investor mandiri, yang mudah-mudahan bisa, mencapai kesuksesan, dan at least saya bisa membantu Anda, untuk, untuk, ya untuk sama-sama berjalan, di market ini, seperti itu, thank you, stay safe, stay healthy, sampai jumpa minggu depan, Sampai jumpa minggu depan,